Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara kami Sekilas Info UPI Di episode kali ini Kita akan membahas mengenai Penjaga keamanan di UPI Bagaimana tentang Kesejahteraannya dan Hal lainnya Yang akan diwawancarai oleh Reporter kita Reza Paujan Langsung saja kepada Reza Paujan, diperserahkan Ya terima kasih kepada Saudara Mufti Saya sekarang berada di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tentunya kampus yang kita cintai Dan bisa dilihat Di belakang kita sudah ada FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa Dan Seni, ini merupakan Salah satu kampus Atau jurusan yang terbaik di UPIU Dan sekarang Kita akan mencari tahu Bagaimana Petugas keamanan disini bekerja Untuk mengamankan Mahasiswanya Dari kejahatan-kejahatan yang ada Apakah sudah aman Atau tidak Mari kita cari tahu Mari kutis saya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Apakah selama Bapak bertugas di UPI Pernah terjadi pinta kriminal? Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk Bapak pribadi belum Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti apa pak Pintak Kriminalnya Nah Nah, dengerin nih buat Anda semua bagi mahasiswa Ufi, katanya banyak nih pencurian halop, jadi kita harus ya menyimpan dengan baik lah, dengan aman ya, jangan simpan sebarang. Sekarang kita lanjut, bila terjadi kriminal Pak, apakah Bapak pernah langsung terlibat untuk mengamankan asisten ini? Secara pribadi, untuk Bapak sendiri ya? Bapak dulu, belum juga, tapi kalau sudah banyak, mungkin mengamankannya kayak langsung dibawa. Bapak sudah mencintai kamu semua? Apakah Bapak, selama 2 tahun bekerja di sini, Bapak sudah merasa mencintai kamu semua? Apakah Bapak bekerja apa? Alhamdulillah ya, untuk Bapak, ya masih singkat lah 2 tahun, masih lama, tapi Bapak sendiri, Bapak sudah ya, betar, suka. Jadi ternyata Bapak sudah mencintai kampus kita ini, hebat banget ya, baru 2 tahun loh, apalagi sudah lama. Oke, buat pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak, menurut Bapak, apakah jumlah tenaga kerja di sini sudah cukup untuk mengamankan undi, atau mungkin kurang perlu ditambah lagi? Seperti yang Bapak. Kurang sih, kurang ternyata. Jadi setiap pegawai satpam di sini, terkadang punya kesibukan masing-masing, terkadang ada urusan makin keluarga, harus izin dulu. Kita yang kering, harus membantu yang membantu, membantu yang izin juga masing-masing. Saat ada yang berfungsi di sini ya Pak. Oke Pak, buat pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak sendiri, bagaimana saran Bapak agar kampus kita ini lebih aman, seperti apa pengamanannya? Untuk saran dari Bapak sih, secara pribadi, selain pengamanan dari yang besar Bapak, Bapak sih pengennya ada kredit sama dari yang mahasiswa, seperti apa, soal kegelangan helm kan, setidaknya kan. Menjaga kan lebih dari satu helm, jadi kalau bisa mahasiswa tidak, setidaknya akan lebih bagus ya. Kalau aja, ya hebat tidak untuk menemani sama, masalahnya yang kemisalahan keamanan, emang sih, untuk dikerakan, untuk dikerjaan yang baik. Sepertinya juga, harus, semuanya ada kaya sama, jadi ada kali putih, seperti itu, Pak. Kan ada, kaya EXO, OKL, dan pengamanan gitu, Mas. Mungkin seperti itu ya, harus bekerja sama, bisa pengamanan, ya. Kalau mas, kaksesilah dengan muncul. Ya, nggak, Bang. Jadinya, Pak. Ya, ternyata-ternyata. Oke, Pak. Terimakasih untuk berikutnya. Jadi, tadi, wawancara singkat saya bersama Pak Nada, salah satu tugas keamanan di UPI juga, meskipun beliau baru bantung di sini, tetapi, kinerjanya luar biasa, dan... Ya, kita... Kerasa, pengamanan di UPI sejauh ini cukup baik, ya. Meskipun tadi kata Pak Nada, mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Pengamanan di UPI. Ya, sekilas, wawancara saya bersama petugas keamanan di UPI. Dan sekarang, kita kembali kepada saudara kita, Mufti. Terimakasih. Ya, terimakasih kepada saudara Raja Paujan atas informasinya. Ya, pemirsa, kita dapat menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut, bahwa penghasilan dan kesejahteraan penjaga keamanan di UPI ini atau satpang UPI masih belum seimbang dan masih belum sejahtera. Sebaiknya pihak-pihak UPI dapat lebih mensejahterakan penjaga keamanan di UPI ini. Karena mereka sangat berperan penting dalam menjaga keamanan di kampus kita yang tercinta ini. Ya, kiranya cukup sekian cerita dari sekilas info UPI di episode kali ini. Saya Merti Bukalatik, sama diri. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.